hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agung disini dan kali ini mau eksperimen ya eksperimen apa itu memerakit apa itu wifi ya merakit wifi kan ya wifi apa itu usb adapter seperti itu dan sebelum menginjak ke video jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya subscribe subscribe karena subscribe itu gratis dan oke langsung saja menuju ke apa itu TKP ya TKP dan ini ada apa itu bekas-bekas tapi kan ya apa itu HP tab atau tab ya tablet itu tablet-tablet Cina itu dan biasanya di tablet Cina itu terdapat wifi terpisah ini ya itu bisa digunakan untuk wifi adapter USB adapter yang ya wifi adapter dan jangan lupa siapkan apa itu tegangan tiga volen ya 3,3 volt atau tiga volt lah seperti itu agar apa itu tidak terlalu panas ya nanti isinya jangan dikasih 5 volt dikasih 3 volt saja 3 sampai 33 volt dan langsung saja di ambil ikan ya diambil apa itu wifi nya rangkaian dan vv-nya saja diambil dan jangan lupa dirakit seperti ini kan ya ada ground atau dpdm dan 3,3 volt seperti itu ada negatif positif dan data ada dua data ya kan ya dan antena juga dan dirakit ya kan ya dirakit penampakannya seperti ini saya jemper dengan kawat jemper dan bisa jika akan menggunakan secara permanen bisa dikasih box atau dikasih apa ya kan ya ini cuma eksperimen saja atau cuma mencoba saja seadanya jika akan tidak punya seperti saya ini bisa menggunakan ini regulator ikan ya regulator untuk menurunkan tegangan dari 5 volt ke 3,3 volt atau akan bisa menggunakan regulator jenis transistor yang apa itu dengan tegangan bisa menurunkan tegangan 3,3 volt itu ada bisa beli di pasaran bisa dirakit seperti ini ini ya kalau saya ini cuma eksperimen saja ini ya jadi kurang lebihnya mohon maaf karena ini saya cuma eksperimen saja tidak saya buat permanen Hai dan tinggal disambung-sambung ya kan ya dan di kabel USB itu ada empat kabel yang pinggir-pinggir itu min dan plus di deket plus itu ada di em ya dan di deket ground amin itu adalah dp seperti itu jangan kebalik ya kan ya kalau terbalik nanti tidak akan menginstall otomatis dengan ya di PC ini adalah saya ulangi lagi ini adalah merakit Wifi adapter yang ya atau Wifi apa ya Oh jika agar tidak mempunyai Wifi atau mau beli Wifi adapter bisa membuat seperti ini ini ya ini cuma Hai merakit saja jadi tidak begitu rapi ya kan ya dan itu ada di plus dan dimin dan jangan jangan lupa colokan ke colokan USB yang ya ke USB colokan tadi dan ini terdeteksi langsung ya kan ya ada coba lihat nanti akan ya terus deteksi yaitu Wifi 2 yang hanya kalau Wifi satu itu bawaan netbooknya sendiri dan ada Wifi 2 Wifi 2 itu adalah Wifi portable ini kan ya Wifi Wifi adapter dan Wifi adapter ini juga bisa digunakan langsung bisa digunakan langsung bisa digunakan ini saya tes saya pergunakan saya mengatas ini dengan Windows 8.1 ya ini ya untuk adapter Wifi ini itu support di berbagai Windows Windows ya kan ya ada Windows 7 Windows 10 itu juga support kok dan ini sudah saya konekkan bisa ya kan ya lancar jaya ini ada connected jadi kita bisa browsing dengan menggunakan Wifi adapter tadi jika tidak terlalu peka di bisa ditambah dengan menggunakan antena ya kan ya antena tadi ada di bagian samping tadi ada antenanya bisa dikasih antena agar bisa menerima atau bisa mencari Wifi Wifi yang sedikit jauh jaraknya dan bisa ikan ya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini channel teknisi HP dan cukup ketemu nonton lagi di tutorial tutorial selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di